Selamat datang kembali di Seruput Nendang Final season Episode ke-13 kalau gak salah Ini season kedua yang terakhir Bersama Marlo dan gue tetap Gimana nih lo? 2020 kan udah berakhir 2021 dateng Gimana menurut lo? But after I've traveled alone I found my passion in music Ah ya ya Marlo dan gue Oke 2020 so last year Kalau 2023 Ngomongnya gimana? 2023 so last year Next year dong goblok Next year 2022 Ini kenapa Nah ya Anda tidak naik kelas Tapi S1 Deo Deo Jadi loh Ini loka itu bercandaannya udah kayak dari season 1 Iya tapi lucu Enggak Buat gue Ketawa gak nau? Itu nau ketawa Oke dia sejam karena kayak Aduh ini lagi Ah sorry Coba upgrade ulang ya Oke oke Makanya kenapa itu lo gak naik? Iya lo dimanjo uyaku ya Gak ada yang ketawa juga ya Mantan ngabel mulai lucu Anjing Jadikan episode 13 Kita itu akan membahas tentang pakar cinta tangsel God damn Episode kali ini tapi berbeda dari episode-episode pakar cinta tangsel lainnya Kenapa itu berbeda? Kali ini Yang bertanya bukan followers bukan subscribers Tapi siapa lo? Melainkan individu di dalam tim doa ibu selamanya Oh mulai aktif ya bun? Iya anaknya Enggak mulai goyah Oh iya Mereka kadang-kadang kayak butuh masukan Tapi? Butuh dimasukin Jadi ini nih mereka nih ada pertanyaan dari Charles Dari Nao Dari Will Dari Nica Dari Oza Dari Kiki Mereka masing-masing punya pertanyaan-pertanyaan Tapi kita gak boleh tau siapa yang nanya siapa apa Siapa yang nanya apa? Iya gak ada Kita gak tau Random pertanyaannya Oh berarti gak ada yang ngangkat tangan ya? Gak boleh Tapi kan kita bisa liat dari raut muka kan Iya kan Misalkan kayak gini contoh ya Ini kak ada pertanyaan kak Apa tuh lo? Bagaimana move on dari Fiona Gak tau dong Gak sebut melek juga sih Oh gak boleh kia? Eyyy Kan itu contoh Contoh Iya Kalau ada nama yang kebetulan sama sorry Iya Itu kan fiktif Betul Tapi kenapa ada makanan disini loh? Karena kita lagi selebrasi Oh season 2 Sudah di penghujung acara Iya Tapi ngomong-ngomong loh Iya Gak ada cue card nih Oh iya juga Mana? Itu tuh Ambil aja Cue cardnya Oh ini cue card doa ibu selamanya Bro-bro Keren banget Iya gimana ya Kalau gue sih jujur aja Eh berat loh Oh iya Ternyata Berat dosa kita Lumayan berat Se patah dua patah kata Atau nanti gue patahin Kalau jelek loh Ini gue patahin Jangan Iya Ngomong loh Bilang makasih Terima kasih buat kalian semua Yang sudah support Doa ibu selamanya Betul Gue gak butuh validasi Semacam pelakat ini Karena gue yakin Viewer suruh petendang Mau kita punya Atau gak punya pelakat ini Tetap akan setiap menonton kita God damn Berarti gue tau di kamar gue aja ya Jangan di kamar gue aja Pertama-tama ya pasti Makasih banyak Buat Kalian semua yang support kita Dari awal Mulai Dari tahun 2019 Ya dari tahun 2019 Sampai 2021 Awal ini Semoga Gue sih berharapnya Kalian tetap support Kalian tetap seneng Itu yang pasti Kalian tetap seneng Kalian tetap terhibur Dengan konten-konten kita Dan tenang Kalau kalian mau kritik Jangan ngunyah mulu Apaan? ASM Ada sekarangnya ya? Ada Oh iya ada Sorry sorry Gak apa-apa Jadi maksudnya Kalau misalnya emang ada Kritik yang membangun Kita dengan senang hati Menerima kok Tapi jangan bilang kayak Ya elah Ma lo tonggos banget Gitu jangan Tapi pokoknya Intinya makasih banyak Keluh kesannya itu Sebenernya Karena covid aja Kita gak bisa ngundang kalian lagi Untuk hadir Atau kita gak bisa bikin Event-event yang gede banget Karena udah ada rencana Awalnya ya lo ya Rencananya itu Pengen ngajakin live Seriput tendang Cuma sangat disayangkan Covid dan kita emang tetap menjaga Tongkol Itu Gak lucu ya Itu lucu kak Oh lucu Lucu Ya gitu Ya gak sih Pokoknya intinya Semoga aja 2021 ini Jauh lebih baik Untuk kita semua Dan Semoga juga kalian tetap support Sampai seterusnya Makasih banyak buat Terputangan semua untuk Marco Kalau lu gimana loh Sama Yuk next Ah Emang gue yang ngomong doang Ternyata suara Dites Gue bales mikir Ini Berupa Semua pertanyaan-pertanyaan Oleh teman-teman kita Yang Punya Keresahan Terhadap cinta loh Kenapa sih emangnya Karena ya Dalam problematika Kehidupan Cinta gak bisa dipungkirin Salah satu Yang menjadikan Alat Depresi kehidupan Kalian betul gue Gue aja bangga sendiri Gue cuman ngerti bagian depresinya Gue agak ngasal sih Emang gue juga Kalau diulang gue bingung Gue ngomong Ini bukan undian ya Sama bukan omatogel Coba emang lo Ambil satu Dan goyang Ketompol lo Oke Kasih ke kamera Kita langsung Jangan Gak bakal kebaca Kita langsung baca aja Dan kita mulai Pakal cinta tangsel Minta ide pacaran seru Selama PSBB dong Harus ngapain aja Tapi Gak yang harus pergi Ketempat umum Yang rame Strip Taurus Ini maksud dari perspektif Taurus Iya Jadi ini Zodiac Day Zodiac Day Iya Jadi bakal ada Zodiac-zodiak lainnya Sio 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 mai Gong sio Coba Minta ide pacaran Seru Selama PSBB dong Harus ngapain aja Tapi yang Gak Tapi gak Yang harus beri Ketempat umum Yang rame Tunggu Sebelum lo bales Kita saksikan Iklan berikut ini Halo Saya Marle Resto CEO dan founder Dari Dismedia Dismedia adalah Sebuah ekspansi platform Dari Youtube Doa Ibu Selamanya Dismedia itu Tempat gawe Kon-kon Sing seneng Ambe kontene Are-are culture Are-are TikTok Genji 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 Ya Sajarnya Penting sih May arep Duita eto Lah Sing penting halal Haram ya Wes Tak apa-apa Tapi iki Iki halal Sante itu Raimu Raimu podo Podo Sampai silitku Dismedia adalah Sebuah inovasi Dimana kami dapat Menjadi wadah Untuk memberikan informasi Dan menyalurkan karya kami Di beberapa platform lain Seperti Instagram TikTok Twitter Spotify Dan beberapa dating apps Karena saya juga membutuhkan Seks Gak lah saya bercanda I don't need sex Indonesian political situation Fuck me up everyday Di dalam Dismedia Tidak ada yang namanya perbedaan Kami menjunjung tinggi Toleransi Dan pluralisme Pluralisme Ya Karena Begini Begini Paradigma yang relevan Dengan kebutuhan manusia Untuk berbagi ruang hidup Di tengah perbedaan Itu sangatlah penting Ya Perhatikan Perhatikan Paradigma ini Menuntut Peneri Paradigma ini Menuntut Paradigma ini Menuntut Penerimaan Atas kemajemukan Sebagai fakta Kemanusiaan Saya Raju Sihab Sampai bertemu di Bukan Pat Mata Episode selanjutnya Di dunia ini Tentu ada perbedaan Kita mengenal Baik dan buruk Hitam Dan putih Yin And yang Jin Dan jun Tuyul Dan bayul Sama seperti disini Di Dismedia ini Kami memperbolehkan Semua Saya ulang Semua Orang Untuk menikmati Konten kami Tanpa memandang Perbedaan Perbedaan kalian Contohnya Seperti kalian Muslim Nasrani Kurus Gemut Cina Korea Jepang Arab Jago matematika Punya kios di ITC Dagang bapau keliling Eh orang Cina Ngapain lagi sih Tadi gue lagi Ngomongin orang Cina sih sebenernya Karena kita semua tahu Apa yang berima Dengan toleransi Ya Ejakulasi Pak Jadi Dismedia itu Semacam Media digital ya Nah Kamu Saya tidak tahu kamu Tapi Benar Ya seperti itu Oh alah Kayak Volkatif Gue ada dua solusi Untuk itu Oke Yang pertama Itu biasanya Itu Itu mulu ya gue Emang sorry Tapi itu Biasanya Gue lagi mikir Apa Tahu gak sih lo yang Sama Kalau lo main Game Itu yang Gambar Tebak gambar itu loh Tahu gak sih Yang di discord Misalnya Gue tulisannya kayak Oh bola Nah gue gambar lo nebak Oke Nah itu Maksud gue Aktivitas yang seru Buat pasangan juga bisa Ngerti gak Main game bareng Iya main game bareng Itu kayak Eh kamu Terus lo gambar titik Terus Bawanya tulis ya Mau Tapi jujur gue Gak tahu sih Lah lu selama PSBB Emang kalau pergi-pergi Amat cewek-cewek Gue kemana Gue ke mall doang makan Abis itu balik Tapi kan mula rame Nah gue Selalu siang Gue kalau ke mall Itu selalu siang Kenapa Ya tapi pertanyaannya Gak harus beri ke tempat Umum yang rame Ngapain aja Mancing di empang Sepi sih Iya Tapi baik lele Gue jujur Kalau lu dimana Gue jujur aja Gue gak tahu Apa ya Karena gue biasanya Kalau gak di mall Ya gue makan disini Makan bener makan Bukan makan kutip Biasanya gue makan di tempat Apa di bungkus Gue gak tahu sih Tapi selama PSBB Itu kemana aja Ya gak usah pergi sih Maksudnya kan Ketika kita semua menikmati Waktu dengan orang Yang kita cintai Tidak butuh tempatnya Tapi bersama siapanya Munafik banget dah lu Tepuk tangan Enggak Munafik banget Iya kayak di 37BC gitu Oh itu nomor apart lu ya Oh iya Pas banget Itu apartemen kedap suara Kedap suara Tuhan gak denger ya Tuhan gak denger Tapi Pak Edi denger Pak Edi siapa? Orang sebelah gue Tetangga Wah Marlo in the hoy Orang gue di chat Desanya jangan kenceng-kenceng Saya mau tidur Marlo lagu kemarin Selalu juga Kamu denger Metallica Kenapa Pak? Ada yang Tapi setuju gak Kalau lu punya pacar nih Tapi gue setuju sih Gak harus ke tempat-tempat Yang rame Atau ke tempat-tempat lain pun Gak harus kan kayak Jangan-jalan aja Kayak di mobil Di taman Tentu Tempat-tempat yang sepi Kuburan Sepi Atau di kubur Sekali ada yang masuk Tapi menurut gue Anak-anak muda Jakarta ya Kebanyakannya itu Gak tau kenapa Selalu ngikutin tren loh Misalnya ada yang happening Kayak misalnya dulu M-Block Orang-orang pada kesitu Maksudnya kayak Ya lu harus tau juga dong Sikon Apalagi sekarang misalnya M-Block pun masih rame Menurut gue Harusnya kan sadar diri Kalau ini tuh masih ada covid Gitu Jadi Panik Gitu Bener sih Jadinya social distancing Halnya kayak Ya betul kata lu Gak harus kemananya Yang penting sama siapanya Boom Gitu Gue suka banget jawaban lu Tapi kalau misalnya Lu gak punya apartment Lu gak punya kosan Tinggal dimana gue empat Enggak Di rumah Oh di rumah Tapi ada keluarga Emang lu mau Bawa Pasangan lu ke rumah Loh kalau emang itu pacar gue Dan ayah ibu Pasti tau gak sih Yang kayak yaudah main aja Tapi kan Kemungkinan orang tua Lebih takut Karena takutnya Ter Tercemal Gini deh Lu banyak cincong Putus Udah gak usah pergi Diem di rumah nonton anime Iya gak Ini bagus sih Iya gak sih Oke Jadi itu jawabannya ya Jadi Karena tetap aja kita harus taat Protokol Agar mendapatkan Prokontol Lu mulai vulgar banget dah lu Gini loh bro Apa 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 tuh Cuan-cuan di solasir Next question Langsung kak Jangan sampe gue kesel Cincang lagi nih Uh Gue tau Ini gue tau nih Coba bayangkan sebuah air terjun Bangsat nih Ini gue tau nih Ini si Cina apa sih Iya Si kolok banget Kasih rating Dari 1 sampai 10 Seberapa deras air terjun itu Virgo Sabar Oh lagi bayangin Oh iya Lagi bayangin Lagi bayangin Iya Kaget gue Ders banget loh Bayangin lagi Itu tuh pertanyaan Psikologi Oh psikologi Kalau misalnya gue kasih 10 Apa maksud dari 10 itu Gue juga 10 Gue deres banget dah Iya Oh ada Ada jawaban Ilmiahnya Psikologinya Siapanya ilmiah ya Gak lucu Kalau jawabannya 10 Hah Ini langsung 10 doang Berarti kalian orangnya Sangih banget Gue 3 sih Gue 3 3-4 lah Gue malah gak ada airnya Hah kayak Kok gak netes Kemarah lu Karena lu gak sangean gak Gak sangean banget Apalagi gue Gue tuh kalau liat cewek Gue hargai Iya Gue cintai Hormati Dan dipegang Ingus gue keluar Jorok Berarti kita moderat aja Kita ambil angka 5 5 Iya Gue terjun Akhirnya terjun 10 itu gue cuma bercanda doang Sama banget Percis Percis ya Gue kalau ada 11 11 Gue 20 loh Tau kan gue Kalau gue disebutnya Waktu gue SMP Marno tuh punya julukan Si hypersex Busek Julukan gue Oh iya Pantesan lu pernah ngehack Ini ya Tempat guru ya Komputer guru Buat nyari 3GP Nemu lagi Iya My best friend My best friend is gonna ask a question Alright Salah gak sih Kalau seseorang Terlalu memfokuskan karir Daripada kehidupan cintanya Strip Libra Sekali lagi Sekali lagi Salah gak sih Kalau seseorang Terlalu memfokuskan karir Daripada kehidupan cintanya God damn Tapi menurut gue Harusnya itu Kalau gue Virgo Gue kan Virgo ya Gue malah Memfokuskan cintanya Daripada karirnya Makanya disini-sini aja Makanya Virgo 10 Eh Bacot lu juga 10 Enggak 3 13 Lanjut Kalau gue gitu Jadi Emang Kadang-kadang cinta tuh Gak rasional ya Bikin kita tuh buta Butakan arah Butakan tujuan Sampai kita lupa Rumah sebenernya Itu diri kita sendiri Karena Tanpa kita Mencintai diri kita Kita gak bakal bisa Mencintai orang lain Akhirnya gue bener sekali Setelah 3 episode Pakar siapang Selalu ada 1 hal yang keluar Dan dibutuhkan Karena beneran bagus Tapi kalau lo gimana lo Salah gak Salah gak sih Kalau seseorang Terlalu memfokuskan karir Daripada kehidupan cintanya Kalau menurut gue Kita semua pasti Memiliki yang namanya Kepentingan Artinya punya goals Masing-masing yang berbeda Betul Sebenernya gak ada yang salah ya Dalam memfokuskan apa Kemua keluarga Karir Cinta Tergantung Lo punya target Misalkan let's say 5 tahun ke depan Lo mau ngapain gitu Kalau mau fokusin buat Kerja Ya gak apa-apa Tapi kalau lo fokusin lagi Gue 2 tahun lagi Mau nikah gitu Ya gak apa-apa juga Maksud gue Tapi paling bener Karena Yang nanya libra Dan gue libra Kita tuh harus bisa Sama-sama Mengimbangi Pekerjaan Dan percintaan Betul Karena di libra itu Keseimbangan itu Yang diutamakan ya Betul Spuring balancing aja Hah? Spuring balancing Iya spuring balancing Kalau gue Gue ngomong ke cewek-cewek Bro gue libra Mau diservis sampe kolong-kolong Aku udah tau Terus kayak Ya apa ini Apa ini Bentar ada didongkrak dulu Lo setiap ngomongin kayak gitu Gue Gigiwek Tapi kenapa ya Setiap kali gue ngomong hal yang berbau-bau Normal Tapi Kesannya bokep Emang Padahal gue cuman bilang gini Servis sampe kolong-kolong Muka lo tuh kayak Om-om sum semua lo Coba Ngomong lagi Ngomong ini Aku lagi megang balon Aku lagi megang balon Gigiwek Gue gigiwek Ah udah next Jadi gitu Lo emang bokep dulu sumpah Next question Oh Ini ada Ini case study loh Oh study case Iya study case Panjang Iya Jadi gini Gue lagi mau deketin cewek Oh curhat Iya Terus udah chat-chatan Nah Terus dia balasnya kayak Mau-mau Nggak mau Gitu Tapi kayak maunya lebih banyak Terus gue sendiri Tiba-tiba abis bahan Bingung Mau balas apa Dan bahas apa Nah Kira-kira tipsnya apa ya Sama gimana caranya Nanya ke dia Udah punya pasangan Tanpa to the point Nanya dia Punya pacar atau enggak Gemini Emang Gemini anjing ya Emang anjing Gemini anjing Serius Gue ulang Lebih singkat Jadi gini Kalau ceweknya itu Ngechatnya mau-mau Apa enggak mau Itu kita Topiknya juga udah buntu Terus tipsnya apa Kemudian Nanya dia Udah punya pacar apa enggak Udah punya pacar apa enggak Gimana Tanpa bilang punya pacar apa enggak Betul Ini sebenernya teknik yang sangat Sering gue gunakan Coba Ketika gue nangisir sama seseorang Gue juga enggak tahu Terus gue mau tahu Dia udah punya pacar apa enggak Awalnya udah pasti kita ngobrol-ngobrol dong Kan ngobrol-ngobrolnya biasa kan Iya Terus kalimat Pemukul yang paling Final blow-nya Kalimat Pamungkas Tapi kalimat pamungkas yang dibenar pertanyaannya Dan perempuan Akan selalu jatuh Dengan pertanyaan ini Tanpa dia Mikir aneh-aneh Apa coba Setting Tunggu sampai hari Sabtu Lalu tanya Hari ini lo enggak pacaran Oh iya juga ya Pintar deh loh Kalau dia jawabnya Oh iya gue mau jalan sama cowok gue Artinya Punya pacar Kita mundur Kalau dia bilang Apaan sih orang gue enggak punya pacar Langsung Ayo jalan Itu 80% 90 deh 90% berhasil Dan dia akan jawab Iya dan tidaknya Kalau gue nanya gini Misalnya gue juga kayak lu Tapi gue enggak nanya Kayak lu Terus gue bilangnya kayak Hari ini lo enggak kemana-mana Itu akan menjawab juga apa enggak Enggak Karena itu masih bisa kayak Tergantung kemana-mana Oh gue mau ke PIM Lah sama siapanya Masih lo mau nanya sama siapa Oh Ternyata lo kepo Langsung itu ada poin Emang lo enggak pacaran ya hari Sabtu Persihat ya lo ya Iya Jadi Tanya aja Dia akan menjawab sendiri Iya Tapi gini kadang-kadang Ada juga cewek yang cuman bilang gini Lo enggak pacaran Dia jawab Enggak nih Nah itu kan kita bingung kan Enggak nihnya enggak pacaran Atau enggak punya pacar Terus gimana tuh? Kalau gue Kalimat pendukung Oh ada supportnya ya Iya ada bawahnya nih Kalimat pendukung gue adalah Oh kenapa Kemarin udah ya pacarannya Wow Kalau dia punya pacar Kalau dia enggak punya pacar Gue enggak punya pacar God damn You so smart bra God damn Si me Itu buat kalian yang lagi nonton Boleh coba ya Itu juga bakal gue coba loh Oke Bentar Ini ada dia Iya Itu Pertanyaan sebelumnya tapi apa tadi Itu kan cara nanya Punya pacar atau enggak Kalau enggak ada topik Tapi dia juga kayak chatnya Mau-mau enggak enggak Itu gimana tipsnya Karena dia Si cewek juga membingungkan Dia mau-mau enggak enggak Kadang-kadang chatnya panjang Itu bukanya semua perempuan Seperti itu ya Maunya di ini Terik ulur ya lo ya Mau-mau anjing malu-malu kucing Wow Apa tuh Bisa elaborate Ya seperti itu Kayak kadang-kadang Ya merespon Kadang-kadang kayak Enggak apaan sih lu Tapi kadang-kadang kayak Cari gue dong anjing Gitu loh Itu perempuan namanya Kenapa cewek tuh kayak gitu loh Kenapa kadang-kadang malu Kadang-kadang mau Bukan perempuan Tapi maksud gue kayak Kebanyakan Kebanyakan Kayak seperti itu Yang curhat ke gue sih Kebanyakan kayak gitu Mungkin emang dia belum tahu Apakah dia sayangnya sebagai teman Dia menganggap ini chattingan Melebihi batas kah atau enggak Dan kita pun kan Enggak langsung straightforward Kalau kayak Woy gue lagi PDKT Enggak dong Betul Nah jadi kalau menurut gue Soal chatting enggak ada topik Ketika enggak ada topik Ya udah diem Enggak Chat tuh enggak harus dipaksa Enggak usah intensif Oke kalau misalnya enggak diem Udah dong Bisa aja besok Dia enggak ngechat lagi Ya udah Momen nunggu-nungguan Enggak apa-apa Itulah yang bikin Curiosity kita nambah Kalau waktu dua hari Tiga hari Dia enggak ngechat Lu enggak mikirin Oh yaudah berarti Lewat gitu aja Tapi ketika kayak Gue ngechat enggak ya Nah itu berarti Lu udah mulai naksir nih Ya dong Akhirnya lu juga harus Konfirmasi ke diri lu sendiri Iya betul sih Tapi gini Kedepannya Misalnya gue ngechat cewek Intens Lima hari betul-betul Oke Terus abis itu kayak Ah gue ngetes Ah gue coba enggak ngechat Apakah dia ngechat gue Jangan pernah dites Ini bukan Cinta itu bukan sebuah hal Yang bisa dites-tes Buat anak Gue coba-coba Aduh Gue udah fokus banget nih Tapi bener Gue tuh gak suka dengan kalimat test Gue pengen ngepost Foto sama Temen cewek gue Ah kira-kira dia cemburu Enggak ya Ngetes doang Kira-kira kalau gue ngebelas Dia nyariin gaya Ngetes doang Kayak hal-hal yang bisa Menuju ke masalah Gak usah dicoba Tapi gini loh Ada saatnya Gue juga pengen dikejar Gue juga pengen dichat Kalau memang dia cinta Dia akan ngejar Dia akan chat duluan Tapi kan lu bilang sendiri Cewek tuh kadang-kadang memingungkan Iya emang memingungkan Nah kasih waktu buat dia mikir Kita gak boleh pressure Terus kayak Ayo lu Kayak gue pengen bangetnya sama lu Ayo lu buruan Gak usah Kalau lu lagi butuh waktu sendiri Yaudah Take your time Kayak lu Lu tau kalau lu mau nyari gue Gue disini Ada Nah ini pertanyaan dari Virgo juga Gue sendiri Oke ya apa pertanyaan bang Jadi gini Gue sosok-sok buka aja deh Enggak ceritanya udah ada Jadi gini Menurut lu Iya bang Kalau cewek itu Ngechat duluan Atau ngejar duluan Itu bisa dibilang agresif Atau enggak sih Atau emang kayak Ya udah tugasnya cowoknya Ngejar Cewek nunggu Oh tidak Oh Emansipasi wanita Kesetaraan Equality Gue malah seneng Kalau ada yang Perempuan memberanikan dirinya Untuk nyari duluan Ngechat duluan Ngajak pergi duluan Kayak menurut gue Itu adalah wanita yang Kuat gitu loh Dia udah memiliki harga diri Yang sangat-sangat tinggi Sampai dia gak akan malu Buat ngajak kayak gitu Nah tapi kadang-kadang Itu yang masih Belum bisa dilihat Oleh kebanyakan wanita Karena Temen-temen gue Itu selalu bilang Sabah gue Aduh ya Karena Temen-temen gue tuh Selalu bilang kayak Ya udah Standartnya Udah kodratnya Cowok tuh ngejar Gue kadang-kadang disitu Agak gak suka Dimana Karena seharusnya Lah Lu kalau mau Disetarain sama gue Kalau Lu maunya disetarain sama gue Tapi ketika Masalah cinta Gue ngejar atau enggak Selalu Nitik-natinnya Ke cowok Kalau menurut lu gimana loh Kayak misalnya Kalau kerja Cewek maunya equal Ya boleh dong Cewek independen Boleh dong Cewek itu kerja Boleh dong Cewek ini Cewek itu Gitu Tapi kalau masalah cinta Kenapa harus cowok Lu kayaknya hangoutnya Sama orang-orang salah sih kak Gak tem Gue emang sama Mbak Starling Pantes Ngejawab ya langsungnya Kan dia Starling Naik peda Minta dikejar makanya Coba lu mau naik peda juga Iya Tapi bener sih maksud gue Ya itu kesadaran masing-masing Dan kita gak bisa Mendorong atau memaksa Idealisme kita Kepada mereka gitu loh Apalagi Kalau mereka masih mengikuti Zaman-zaman yang dahulu Ya kalau mereka Gak mau adaptasi Gak akan berkembang Betul Jadi berarti gak apa-apa ya Kalau cewek ngejar duluan Gak masalah The more aggressive The more I like it man God damn I like it too This dick Is gonna be inside your mouth Aduh Nogomeng dah Madul mana Nih ada pertanyaan lagi Dari Libra Oh iya 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 Saya sendiri Iya baik Bang Ane lagi bingung nih bang Gue gak tau ya siapa ya Iya gak tau siapa Ane lagi bingung nih bang Kadang-kadang Ane in love Kadang-kadang Ane out of love Nah Perasaan yang bener Yang mana bang Oh Itu yang Saat-saat ini lagi Gue juga alami ya Makasih dari Libra ya Kadang-kadang Emang Lu menginginkan Seseorang Untuk Segala Kelu kesah Lu tercurahkan Betul Dan kadang-kadang Lu pengen butuh kasih sayang Ketika Pengen ketawa Lu jangan ketai Nah iya Kadang-kadang Lu juga butuh kasih sayang Ketika Lu merasa Tidak ada Yang mempedulikan diri lu Tapi di lain sisi Kadang-kadang Lu pengen Me time Lu gak pengen diganggu Lu gak pengen Berhubungan sama siapapun Lu pengen Do what you love To do Main game Hangout sama temen Main game lagi Nonton Sendiri Maksud lo apa bro Kayak gue gak punya kehidupan lainnya Selain main game Gue gak ngomong Kan Libra Oh iya juga Dari mana dia kan Iya Tapi menurut gue Maksudnya Lu lebih baik Sendiri dulu Dan lu mikirin dulu Apa yang Buat lu bahagia Nanti ada saatnya Ketika Ada orang yang Pas banget Ngeklik banget sama lu Tanpa disadari Dia akan mengerti Situasi lu Dan itu yang Membuat lu Nyaman betah sama dia Itu menurut gue ya Karena gue juga lagi Di fase itu Gue lagi Melakukan apa yang gue senangi Tapi kalau ada orang yang datang Silahkan Cuma Gue gak bakal fokus ke lu Gue mau fokus ke diri gue dulu Kalau yang di Tempat tato kemarin Kita janjian Mau gue acak-acak Di tempat nih Kita janjian Lo Lo temenin gue nato Oke kak Tapi nanti ada Pip Siapa itu kak Udahlah Temen Jangan ceritanya It's complicated Katanya Kenalan dong Halo Marlo Gitu katanya Lirikan matanya sih Main mata lah mereka lah Coba dijelaskan di elaborate Siapa tau dia lagi nonton Coba Ini pertanyaan dari dia Marco Kita tuh apa sih Pada doyan lo ya Jadi gini Sama seperti yang Lanjut-lanjut Saya lagi mati Jadi gini Sama seperti yang lo bilangin Ketika gue lagi pengen sendiri Sama Kayak bakal cinta sebelumnya Yang malu bilang Kalau lo lagi pengen Lagi gak pengen pacaran Atau lagi Jomblo Itu Banyak banget pilihan Tapi kebalik Kalau lo lagi jomblo Itu Dikit banget Pilihannya Tapi pas lo lagi Ada Ada pasangan Itu banyak banget Yang deketin Sama Waktu itu Gue lagi pengen banget Mencari cinta Dan itu Sepi pengunjung Kayak Out of stock gitu deh Sedih banget Kayak sepi banget Dagangan gue Kayak gue di kios Paling ujung gitu deh Tapi ketika Renovasi Gue pindah ke depan Dan udah Ini gue udah gak ngerti ya Gue jelasin ulang Dulu Waktu gue gendut dan jelek Eh anji Ketika gue udah mulai kurusan Ketika gue udah mulai kurusan Dan ganteng Dan main tiktok Semua pada mau sama gue gitu Semua pada mau sama gue gitu Oke lanjut Tapi gitu Jadi Dan gue sekarang itu Lagi seneng Dengan Apa yang gue lakukan Kayak main game Hangout sama temen-temen Bego-begoin cewek di tiktok Bikin Lo anjing Apaan sih Gue gak pernah bego-begoin cewek Gue flirting Kayak lo Gue lagi mencoba jadi Marlo Karena gue membutuhkan kasih sayang juga ternyata Gitu Tapi Semakin banyak Tapi gue gak tau ya lo Ini jujur nih Semakin gue banyak flirting lo Kayak gue minta Kayak kenalan bahasa-bahasa Itu gue semakin males Malah Lo Kok kuat sih Gimana Jadi Lo kan pasti Ya banyak kenalan sama cewek-cewek Terus Pasti kan cewek-cewek juga Ada yang mau Ada yang enggak kan Gimana caranya Lo bisa kuat Kayak Ya itu jalan sama sini Jalan sama sini Jalan sama sini Jalan sama sini Kalau gue jujur Gue kayak Anjing gue jadi makin males Jalan sana sini malah Gue pengen kayak Gue gak mau sama lo semua Kalau gue gitu Kok lo bisa sih Kayak membagi waktunya gimana Pertama gue gak sampe jalan Itu perbedaan kita Gue mungkin chat Tapi gue gak jalan Kedua yang bikin kenapa gue kuat Gue itu bukan ngajak kenalan Gue diajak kenalan Anjing kan Itu yang membedakan kita Jadi gue tuh gini-gini nih Eh ya halo Gitu Bukan yang kayak Gue yang gitu Gue gak kayak Mbak Kenalan Gak apa-apa Mungkin ada fase-fasenya Waktu itu gue pernah pasti Yang kayak pengen kenalan Ini sama itu Godain ini DM itu Gitu-gitu loh Tapi Akhirnya gue merasa bahwa Gak akan ada Endingnya Kalau kayak gitu terus Mungkin lo lagi seneng-senengnya Mungkin lagi Eh apa-apaan wey Oke Mungkin lagi seneng-senengnya Kayak gitu Ada lah Ada fase kan Tapi kalau gue Maksudnya Udah lewat lah Dan gue gak terlalu memikirkan Buat chatting-chatting Halusinasi Itulah Menurut gue itu cuman Kayak Apa ya Keseruan sementara Kalau udah Godain Perempuan Gue udah Sampe di titik Dimana dia mau ngajak pergi Gue ghosting langsung Kayak Nah Masuk ke ghosting Bos ini pertanyaan masih nanya Sabar Masuk ke ghosting Menurut lo itu Sah gak Ghosting Seseorang Kalau dari sisi gue Menurut gue itu Salah Karena orang butuh Jawaban Kenapa Kita gak chattingan Atau ketemuan lagi Kalau lo sah apa gak Sah Kenapa lo jahat banget Gak jahat Karena menurut gue Tidak semua orang Berhak mendapatkan closure Tapi kan baru kenal Apalagi baru kenal Lo siapa Mau gue hilang Langsung juga kayak Lo gak akan Kepikiran Tentang gue kok Tapi Lo gak kasihan dia Kayak bertanya-tanya Gue salah apa Gue kenapa Kok kita jadi gak deket lagi Apa yang kurang dari gue Itu berlebihan banget Itu apa Lo pake ya Kagak anjing Biasa kalau cewek Abis itu datang Langsung pikirnya kemana-mana Gue dinikahin gak ya Apakah dia suka Gitu Serius Tapi gitu Langsung ada ini kan Physical attachment Berarti kalau kita chatting Chattingan abis itu Gue gak mau chattingan lagi Yaudah Diemin aja sih Gue juga banyak Chatting gak gue bales Kayak gue online gitu Di whatsapp Gue liat chat lo Tapi gue gak mau bales Ngapain Dan hak gue buat Gak mau bales Gitu loh Kecuali nanti yang tiba-tiba Kayak dia nanya Kenapa gitu-gitu Kok ilang sih Kok gak bales sih Terus jawabnya apa Iya lo bosenin Demi Truth The truth hurts The lies worse Oke Kita balik lagi ya Sorry Anda nih Anda pasti sering di ghosting ya Intermezzo Iya sering gue Gue sering gue Makanya gue kayak Berarti anda monoton Oke Kita mulai Kalau cewek kalian Masih virgin Akan kalian jaga Apa Enggak Oh tidak Scorpio Oh tidak Harus saya cap Itu harus settingan Marlo Ernesto Bos Agar kedepannya Dia main kemanapun Udah settingan aneh Oh gitu ya Tapi sesuatu Enggak dong Tadi bercanda Oh Karena gue Maha mengasihi Sesama Gitu kan Paling kalau masih virgin Gue tanya Kalau pake tangan Gak apa-apa Ini namanya birahi Oh iya Tapi kan Kalau di Otak gue ya Kan gini deh Kalau gue Logikanya Oh lu masih virgin Yaudah Gue akan menjaga Tapi apa yang bisa Lu kasih ke gue Kobi Kayak Kan ada tangan Sama mulut ya Tapi maksud gue Gak semua orang Yang ngomong gitu Beneran loh Ada kok beberapa Yang saya pernah temui Dia bilangnya gini Ini pertama kalinya aku Buset bos Buset keterowongan Itu Manchester United Bisa masuk Maksudnya ada aja Jadi kayak Gue gak tau Kadang-kadang tuh main Apa Otak doang Main games aja Iya Oh bisa gitu ya Bisa Berarti kita juga bisa bohong ya Kayak ini aku juga pertama Iya bisa Terus kayak Gitu lah Lobangnya dimana Udah lah Bisa aja gitu kan Tapi ya Kalau misalkan Maksudnya keren banget Buat seseorang yang masih virgin Tapi gini Oke kita mulai Balik lagi Gue mulai nanya lagi Tanggapan lu Kalau misalnya Pasang pacaran itu Butuh Ini ada suara apa tuh Ada suara apa tuh Masuk ya Masuk lah Itu dari gue Sumpah Sorry Tapi Tapi maksudnya gini Kalau menurut lu Pacaran itu Butuh Seks gak sih Lu naik orang yang salah Butuh gak Marlo sih hyperseks nih bos Enggak Not necessarily Oh not necessarily Nope Oke Maksudnya Kita bisa mencintai orang lain Tanpa harus ada Embel-embel seksnya juga Tapi That's love Tapi gak apa-apa Kalau misalnya juga Diberlakukan Azaz Keseksan Gimana Ya maksudnya Kan lu bilang Not necessarily Not necessarily Not necessarily Ya Iya lili Siapa lili Susah banget loh itu Iya tidak Tidak diharuskan Tidak diharuskan Tapi maksudnya Sah-sah aja kan Maksudnya melakukan hubungan juga Apa gimana sih lo Menurut Pakar seks tangsel Wah pakar cinta Kalau pakar seks Pakar seks kedoya Oh ganti Jelusah Lo boleh sesuap gak sih Enggak apaan sih Lo diem orang gue sayang-sayang Kalau menurut gue Ya sah-sah aja Asal selama pakai Oh konsen ya Protection Betul Atau enggak Pull out gamenya strong Pull out game apa Ditarik sebelum Tangker Iya berarti Maksudnya kayak Ya selama mau sama mau Suka sama suka Ingin sama ingin Gak apa-apa dong Itu kan dua hal ya Maksudnya dua orang Berbeda menjadi satu gitu loh Harus dengan Kesepakatan masing-masing Dari dua belah pihak Berarti harus kontrak dulu Kontrak Karena kontrak darah Lo pacaran sama siapa sih gak Kagak gue nanya doang Oh nanya Kita lanjut Gak tau kalau menurut lo Kalau menurut gue juga gak apa-apa aja Kalau emang mau sama mau Tapi kurs ya Kurs banget Kurs banget gak sih Ya gak sih Kayak Bro Gitu ya baca Kayak Hello This dick ain't gonna suck itself Gitu gak sih ya Kursi jujur Kayak Masa Bokep lagi Bokep lagi Tangan lagi Tangan lagi Nih liat nih Otot kanan Jika kalian memiliki pasangan Yang kekurangannya Membuat kalian tidak nyaman Tapi dia bisa menerima kekurangan kalian Mana yang kalian pilih Tetap menjalani hubungan Atau cari baru Anjing ini bagus nih Mau kan lagi kau mengulang ragu Ada Michael Jackson Iya Eh bagus tuh Pertanyaannya Gue suka Kalau misalnya Lo gak suka cewek yang nakoba Siapa bilang Eh Ii gue gak suka Misal Nah Tapi Dia narkoban terus Dia narkoban terus Gue lapor BNN Lo anjing juga Lo banyak Cepu Lo cepu Loh Lo pikir Gue kayak dari mana Oh iya Gak misalnya gini deh Dia Enggak ngelamatin ibu Misal Ah gue gak mau ke rumah Ah males ada ibu Ibu kita Kati ini Kati ini Kati ini Gue udah tau Terus misalnya Lo gak suka dia Ini jangan Ini dong Jangan ibu dong Oke Karena ibu tuh maksimal buat gue Ketika ibu udah bilang no No Gue harus mau sama cari yang lain Gue setuju Misalnya Dia Gak mau Kapat lo Ih kenapa Jauh Dia bilang Gue bayarin Rumah dia disuruh bayar Ya gak gue pacarin Anjing Milih Lo mah kalo nanya aneh Apa ya Gue bingung Gini deh Gue punya Iya Misalkan pasangan Lo suka Chatting sama temen-temen cowoknya Nah Ketika temen-temen cowoknya lagi flirting Dibalas flirting Nah Dan lo gak suka Pake sayang-sayangan Yang tau itu bad habit Iya Oke misalkan kayak gitu Dan dia gak suka Lo Lo misalnya ngokok Oke Nah terus gimana Lo terima dia Apa adanya Bukan pertanyaannya adalah Tapi dia bisa menerima kekurangan kita Iya Jadi kita ngerokok tapi dia gak apa-apa Oh iya Betul Ini kan coach udah pernah gue omongin Coba Ketika ada lampu di rumah yang mati Yang diganti lampunya Bukan rumahnya Jadinya Masalahnya diselesaikan lah Omongin baik-baik Kita rembukin Kita obrolin Cari jalan keluarnya Iya Jangan cabut sendiri Gitu loh Artinya lo Menjalani hubungan Atau cabut Ya menjalani Dengan harapan Dia akan berubah Kalau dia gak bisa berubah Semua orang bisa berubah Tergantung Pengalaman hidup gue Dengan cinta Oh gak itu ceweknya berengsek aja Ah bangsat lo Iya sih Tapi lanjutin Lanjutin dong Gue kenapa ya lo Eh gak tau kak Selama gue Mencari cinta Ada dua tipe manusia Menurut gue Yang pertama Itu mau berubah Karena keadaan Ya Artinya Kalau lo dateng Dan dia merasa lo nyaman Dia nyaman sama lo Dia akan berubah Karena lo Yang kedua Dia masih terbiasa Dengan keadaan yang lama Artinya Mau siapapun yang dateng Ke kehidupannya Dia gak bakal berubah Karena dia masih nyaman Dia masih hang out Sama temen-temen Jadi kayak Ya lo cuma Cuma ada hidup gue Cuma sedikit membantu doang Gitu Dan gue Selalu mengalami yang pertama Eh selalu mengalami yang kedua Dia gak mau berubah Dia gak mau berubah Tapi ketika ada yang klik Dia baru bisa merubah Gitu loh Gue makanya apes mulu Karena gue dapet yang kedua mulu Oh berarti 4 tahun itu gak gitu klik Lo Eh bos bos Antai bos Gue bisa jelasin Gue bisa jelasin Main muay thai yuk Main muay thai Ada kaki di mana-mana Ya gak bisa Hubungannya aja udah gak bagus Udah gak sehat Iya maksudnya jadinya Kayak susah untuk merubah orang Kalau orangnya sendiri Gak mau dirubah loh Emang bener Change come from Within yourself Pake British dong Tuan-tuan disolah sih ya Tapi perubahan Akan datang Dari diri kita sendiri pastinya Betul Kemauan dari diri kita Gak bisa Gak ada orang di dunia ini Yang bisa merubah kita Kecuali kitanya gak mau Nah makanya Jadi menurut lu Kayak Buang waktu gak sih Buang waktu banget Kayak gue sama mantan gue juga kayak gitu Ketika gue Dia gak suka Gue genit ke cewek-cewek Yaudah gue turunkan ego gue Untuk Gue gak akan genit lagi Sama cewek-cewek Tapi gue minta Hal yang sebanding Contohnya Yaudah gue gak akan genit lagi Tapi lo gak boleh ngekang gue lagi Kayak gitu dong Sama-sama nih kita turunin Betul Ketika gue turunin Dia malah naikin Ya gak bisa Cabut gue Enggak Iya Cabut Tapi maksudnya Itu gak langsung Kayak langsung Udah ah cabut Enggak itu kita coba udah Setahun Dua tahun Dua tahun Gitu loh Maksudnya Gue tetep Menemani Mengiringi perubahannya Gue bilang kayak Aku kan cuma main sama temen-temen cowok aku Gak usah kayak gitu Gini-gini Kayak Gak bisa tapi apapun Jadi kayak yaudah Emang Ketika lo gak mau nurunin Sesuatu hal buat Gue Sementara gue udah nurunin Gue udah mengorbankan Baik hal buat lo Dan gue gak happy Tentang itu I'm not happy about it Ya gue Gue gak bisa kayak Menjatuhkan diri gue sendiri Menjadi sedih Terpuruk Gak suka Tapi karena udah Ah sayang gue udah lama Mada dia gitu Gak bisa Akhirnya harus cabut Tetep yang tadi lo bilang Udah bagus Lo harus minta diri lo sendiri Baru lo bisa menceritai orang lain Oke Jadi gue Ada pertanyaan lagi Ini buat Enggak ini Ini karena gue Sering mendengar cerita ini Dari DM gue DM Jadi Ketika ada pasangan yang Abusif Baik fisik Atau verbal Cinta Dan Logika Kadang-kadang Terbodohi Ada yang misalnya Empat tahun Tapi digebukin Terus kayak Ah kasihan Gue udah 4 tahun Jalanin Banyak banget itu Menurut lo gimana Pandangannya Nope Gue orang yang paling Tidak bisa toleransi Ketika sudah ada Kekerasan Di dalam sebuah hubungan Gue setuju Maksud gue Lo boleh deh Temperament Lo boleh marah Tapi marahnya Logis aja Ketika udah mulai Mukul Atau segala macem Gue udah gak Gak bisa Gak bisa Taruh respect yang sama Terhadap orang itu lagi Maksud gue kayak Misalkan Teman deket gue deh Gue tau dia Mukul pacara Gue gak akan Bisa sedeket itu lagi Karena gue udah Ngecap lo kayak Lo gak punya harga dirinya aja Udah lost respect ya Yeah man I mean like Bro That's not how it works Apalagi kayak Bantemnya itu Bacot-bacotan Di public Itu gue Paling benci Wah itu gue Gak pernah liat sih Gue benar loh temen gue Terus kayak Nyet bisa gak sih Ini masalah personal lo Kenapa dibawa Jadinya kan Vibesnya juga Gak enak Gak enak gitu loh Dan kita harus nonton Dan denger Nah tapi kalau yang Masalah verbal Tergantung dipakainya dimana Mungkin kalau di bercanda Gue masih gak masalah Ngerti Tapi kalau dia udah lagi berantem Terus dikata-katain Apa misalnya kayak Jablay lu Anjing Anjing gak masalah gue Itu lagi kesel doang Tapi kalau udah hal yang Nyentuh-nyentuh lonte lu Anjing Jablay Goblok gitu Cewek gak punya otak Atau segala macamnya itu Itu udah kayak Kalau itu di depan muka saya Saya bukul lakinya Setuju sih Tapi gak cuma laki ternyata loh Apa Perempuan Ada juga Iya Maksudnya itu dua Dua hal itu Gak suka Tapi kan kalau perempuan Sekesel-kesel apapun kita Yaudah Nah iya Titik sampe situ kan Titik iya Kita gak bisa We cannot do anything about it Betul Jadi buat kalian Yang lagi ada di fase seperti itu Menurut gue Lebih baik cabut Karena kalian juga Punya harga diri Ih cabut sih Lu sama orang yang abuse Ih Lu kan mau pacaran ya Pacar kan seneng-seneng Cinta-cintaan Iya tapi dia bikin gue seneng Tapi lu digebukin Iya makanya Harusnya mikirnya jangka panjang ya Lu baru pacaran aja Udah digebukin Gimana nanti nikah Nikah Apa di kerangkeng Gimana cara move on Dari mantan yang udah nikah Strip Scorpio Scorpio apa Vego tuh Gatau ini dari lu bukan Hahaha Mata anjing Move on dari mantan yang udah nikah Ini gue gak bisa menjawab Kak Ramah bisa Lu bangsat lu Oh iya sih Tapi cara move on Kalau Gue selalu bilang Kalau move on gue tuh beda sama Marlo Karena move on gue tuh Pasti nangis dulu Yang banyak Terus dengerin lagu galau dulu Menyendiri dulu Sampai satu titik dimana Ya Udah Dunia tuh bakal berputar Dia bakal Udah pisah jalan Dan lu harus sadar Udah Dia udah bahagia Lu harus cari bahagia lu sendiri Mau sampe kapanpun gitu Dengerin Ki Iya Bener Lu cari bahagia lu sendiri Iya Nyung 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 Tapi bener gitu Ada satu titik dimana Lu harus sadar Sadar kayak Udah Dia udah bahagia Ya doain aja Kebahagiaan dia Tapi lu harus cari bahagia lu Kalian ya gue ya Anjing tuh Ben Lu berkini segi gitu Apaan sih Oke kita Katanya udah renovasi Masa mau dihancurin lagi Temboknya Anjing Oke Kado terbaik Atau paling berkesan Dari pasangan Atau mantan Apa Libe Kado terbaik Gue itu Sakit hati Karena Karena sakit hati itu Gue jadi lebih Lebih dewasa Dalam segala hal Gue lebih bahagia Dengan diri gue sendiri Gue menyadari Kalo gue gak butuh Siapapun Gue gak butuh dia Jadi Kadang-kadang Sebuah hal yang menyedihkan Bisa menjadi sebuah Pembelajaran Betul Tapi gue mencukup sih Gue jadi lebih dewasa Itu Gue seneng Walaupun saya agak bocil Tapi santai Anjing Kok ketawa sih Kalo dari gue Kado terbaik Dan terindah dari mantan Adalah memori Sebuah hal yang Mungkin gak ada fotonya Enggak Bukan Kamu porno Kamu porno Kamu porno Tapi masih ingat Gila Lagi ngukur Apa loh Iya memori Maksud gue Hal-hal yang menyenangkan Akan gue cherish Dan gue bo mati Kayak momen-momen Dimana yang itu Bikin gue seneng Dengan orang yang gue cintai At that moment At that exact time Gue akan Mengingat itu Karena waktu Gak bisa diputir balik Betul Dan apalagi Gue paling suka ya Dengan memori Yang gak ada buktinya Yang gak ada direkam Gak ada di foto Yang kayak misalkan Gue jatuh cinta Kepada dia Karena gue inget Di lampu merah Itu dia ngomong apa Gitu Kayak gitu-gitu loh Itu kan Gak bisa direkam kan Hal kayak gitu Atau sebelum kita naik pesawat Cara dia nengok ke gue Kayak gimana Hal kayak gitu Hal-hal simple gitu Oh udah Halo nih gue Anjing gue jadi sedih Iya kan Tapi karena tiba-tiba Gue jawaban Ingat gak Waktu lo lagi nyetir Ketika lo lagi nengok ke dia Terus dia udah nengok ke lo Rasanya tuh gimana Kalau gak kayak dia Bikinin playlist lagu Buat lo Terus kayak Liat deh Kayak Hah Liat deh buat gue Oh my god Tapi lagunya yang di endingnya It's over gitu Halo deh D'angel from my end man Iya maksudnya hal-hal Hal-hal simple sih Gue lebih Tertarik kepada Simple stuff Simple gesture Dibanding hal yang glamour Kayak let's say Ulang-ulang tahun Dibeliin sepatu Empat biji air Jordan Gitu Iya gue juga Gue lebih milih Kayak waktu ulang tahun Gue dibawain Satu cupcake kecil Lilin kita nikmatin Sama-sama di Pohon Aduh Kukang Iya Iya Lalu gak ternyata Selamatkan gue Slot Tapi gue setuju sih Kayak momen-momen Kayak Yuk kita jalan berdua aja Tiba-tiba diajak jalan random Atau kayak MRT dates Itu gue Juga ngerti sih Jadi memory ya lo ya Memory Memory itu Tidak ada lagi Memory Eh melody ya Melody Lo sorry lo Udah gue potong Gue salah lagu Anjing Gimana caranya Membagi perhatian Dan kasih sayang Kepada 2 Sampai 3 Atau lebih Lawan jenis Tanpa ada yang iri Strip Gemini Mohon maaf nih Mohon maaf Ini tim futsal Gimana Ini serius Serius Ini menurut gue Ini lagi PDKT Ini fase PDKT nih lo Iya gak Dia lagi PDKT Dia mau diketin 3 Atau 4 cewek Iya Menurut lo siapa gak Pertama Desperate itu namanya Anjing gue desperate Anjing gue tuh Iya doang mencoba peruntungan Yang mana yang kepancing Lah Karena menurut gue Daripada Logikanya Lo ke 1 cewek Lo udah cat-catan Tiba-tiba dia Hilang atau ghosting Lo buang waktu Lah mendingan Kayak yaudah Gue 2 atau 3 Nanti Yang mana yang paling Cocok buat gue Ini gue vel-velan dong Gue Gak jadi ngomongnya Gue malu anjing Cik gak mau rugi Bukan gak mau rugi Karena gue udah Coba Sama 1 orang mulu Berkali-kali Dan gak cocok Atau gak jadi Atau Beda Ini gue gak bisa Mengiakan lo Tapi gue ngerti Kenapa lo kayak gitu Dikejar umur Lo karena Gila gue nama Karena Anjing lo Karena lo bilang Gue Buang-buang waktu Ya misalnya Lo PDKT Sama 1 cewek 3 bulan Oke Tiba-tiba ceweknya gak mau Yaudah Caranya ganti lagi Lo Lo 3 bulan Itu artinya Lo dengan 4 cewek Dalam 1 tahun Udah makan 1 tahun Lo nambah umur lagi Kok masih panjang Gak tau Tuan in 7 Club Gak maksudnya Gue gak buru-buru Jadi hantai aja Nikmatin aja Masa 1 cewek Gue sebenernya juga Gak buru-buru loh Tapi Menurut gue Lebih baik Kalau gue sih selalu 3 itu maksimal Buat gue Buat deketin Atau kenal Jangan pada ketawa dong Ini hidup dan pilihan gue Anjing Kok gue kayak Gak masalah Ini comedy club Kan tadi gue udah bilang Tergantung goals lo apa Misalkan Lo pengen nyari yang The one Lo gak mau membuang-buang waktu Dan gak apa-apa Ya bener Sah dong Sah Kenapa lo ketawa Karena lucu Aku gue dikejar waktu Tapi maksudnya Kalau gue Gue lebih baik Berikan My everything To 1 person dulu Kalau gagal Yaudah Let's try Another gitu loh Daripada Gue 100% cinta gue Gue bagi 33,33333 Ke 3 cewek gitu Oh betul sih Iya kan Karena jadinya dia gak melihat Gue 100% Iya Dan gue gak bagi dia 100% Iya nanti kalau tiba-tiba Yang 2 cewek ini udah gagal Lo milih 1 Tiba-tiba jadi 100% Dianya overwhelm Dianya Kok Marco jadi kayak gini Kaget Kaget Dor Ayam Kalau menurut lo Lo PDKT Terus tiba-tiba Lo udah Menggebu-gebu Di awal PDKT Kayak Iya gue Gue mau coba Sama lo dulu Kita kenalan dulu Kita PDKT Gue fokusnya Sama lo satu Yang doang Tiba-tiba Di tengahan jalan Lo Nggak merasakan Api cinta Terus gimana Apakah lo cabut Atau lo coba kayak Ah ini mungkin Gue lagi pengen Me time nih Gue masih sama dia dulu deh Itu yang kedua Yang gue pilih Oh itu yang kedua ya Karena mungkin Api cinta itu Bukan padam Tapi redup Bagaimana pintar-pintarnya Kita mencari jalan Buat ada bensinnya lagi Buat disiram lagi Buat nyala lagi Kalau kebakaran Ya Inalilahi Tapi Bagus terbakar Api cinta Menggebu-gebu Misalnya lagi Kalau misalnya Lo udah sayang banget Kayak Kayak udah Wah Api cinta gue Udah Mentok nih Udah menggebu-gebu nih Tiba-tiba dia Ya udah Caranya kita Buat Menyalakan api cintanya Oh dengan cara Apapun Lo coba ya Iya apa yang bikin dia seneng Pasti adalah Satu dua hal Lo tau lah Yang bikin dia seneng Dibelanjain 10 juta Nah itu orang mati ya Disana Si ada Gue duit 10 juta Buat hidupnya susah Buat belanja Iya namanya Yang maksudnya Kalau penghasilan lo Per bulannya udah 5 M Amin 10 juta geli dong buat lo Iya Ya udah Kayak buat beli cileng Ya elah Beli ayo gerobak-gerobakan Biar lo beli Iya sih Hal-hal yang Pasti Kan lo PDKT Pasti ada kan satu dua hal Yang lo liat Senemnya beda di momen itu Iya Oh itu yang bikin dia seneng Kayak gitu Nah menurut lo Simple things Atau big things Simple and small Details Attention to details Is a must I like that Ini Ini semua orang Gak tau ya Gak semua orang Kebanyakan orang Suka melupakan hal ini Betul Kayak orang-orang tuh pengennya Yang kayak dimanjakan Dibeliin laptop Macbook Dipengen belanjain Air Jordan Gitu Tapi udah Happy birthday ya Udah aku pulang ya Kayak nyet Bro Lebih baik lo memberikan Segala waktu gue Ke gue Dimanding Ini Ini Karena uang bisa dicari Waktu tidak bisa dikembalikan Gue setuju Gimana cara Ngelepas pacar Yang udah gak sayang Atau solusi hubungan Yang udah hambar Gak ada Tulisan Zodiacnya Tau lah siapa Siapa Masa gak tau tulisan mereka kayak gitu Cewek masih Jokong Jokong Eh gak usah dilirik Kamu nih main mata Coba-coba pertanyaannya Apa-apa Aku gak denger Gimana caranya Ngelepas pacar Yang udah gak sayang Atau solusi hubungan Yang udah Hambar Ini dua hal yang berbeda Tidak bisa disatukan Oke Karena ketika hambar Pasti ada cara Untuk membumbukannya lagi Betul How to marinate Your relationship Tapi ketika Udah gak sayang Beda Kalo udah gak sayang Gimana caranya ngelepas I love you But I'm land Gold 2020 Solusi Gimana caranya Emang ngelepas Gimana caranya ngelepas Kalo gue gini deh Gue kasih tau Gimana caranya ngomong Kita putus Tapi gak begitu Nyakitin Eh itu sakit banget Wah itu sakit banget Kayak Bangsat lo Gitu Emosi Jangan emosi Bagaim Ngomongin baik-baik Lu pantai gak lo kayak Aku mau ngomong Gapapa Gue udah punya cara Kalo gue digituin Anjing gue deg-degan banget Kalo kayak gitu Ini tips buat kalian semua Yang lagi sama PDKT-nya Magebetan Atau pacarnya Kalo diomongin kayak gitu Coba lo ceritanya Ngomong ke gue Aku pengen ngomong Karena gue udah punya Pansin balesannya Mat lo Aku mau ngomong Sama Anjing Anjing Lu yang takut kan Anjing dia mau ngomong apa Eh sumpah gue taruh Karena kalo gue Mau lu suri mikir Gue gak mau sendirian Gue mau lu mikir juga Anjing lo sumpah Sumpah Oke oke Gitu caranya Atau gak Misalkan cewek tuh Lebih agak Alus masuknya Kayaknya kita butuh ngomong deh Terus Iya aku juga setuju Anjing Kayaknya kita butuh ngomong Tapi yang tadi sama Itu gue deg-degan Deg-degan kan Emang Karena Gue gak mau Dikasih pressure Satu sisi Gue kasih lagi pressure Akan lo anjing Kalo ditanya Lu mau apa Gak tau Gue gak punya bahan omongan Gue deg-degan Gue tadi ngomong deg-degan sendiri kan Oh Lu bilang kayak sama Yaudah kamu bilang Enggak kamu aja gitu ya Iya pasti gue bilang Misalnya dia bilang Yaudah ayo kita ngomongin sekarang Yaudah silahkan Karena lu gak tau ya Ngomong apa ya Gak tau Ketika dia udah ngomong gitu Sama Kena deh Tapi Tapi masuk akal Aman bro Aman Gitu loh Mungkin karena Biasa orang kayak gitu Biasa ngomongnya juga ada yang gak penting kan Kayak kita butuh ngomong deh Aku ngerasa Aku pengen kuliah di luar nih Misalkan gitu Gak ada hubungannya sama kita Tapi kan kita panik ya Iya Nanti kita udah respon Nanti ditanya Kamu mau ngomong apa Nanti aja udah Belum saatnya sih sekarang Gitu udah Gak penting gitu Gak penting Kasarnya mah Aku belum kepikiran Mau ngomong apa Tapi kamu panik juga Aku pengen ancam kamu juga Kan kayak gitu Tapi iya sih Gimana kalau udah gak sayang Melepaskannya Ya ikhlasin gak sih Nah kalau hubungan yang hambal Caranya untuk Marinette nya itu Dengan cara apa Kalau gue Ini lu bener apa enggak ya Kalau gue misalnya Cari aktivitas baru Kayak misalnya Biasanya ke mall Makan Nonton Pulang Kalau sekarang misalnya Lagi hambar Yaudah Ke Bandung kek Staycation kek Jalan-jalan ke MRT Tapi abis ke Bandung Ke Paris Van Java ya Kemal lagi Ay sama juga dong Terus kayak Hambar lagi nih Iya nih Terus ke Surabaya Terus ke mall lagi Tapi apa ya Gimana caranya Biar bikin gak hambar ya Tapi bener Gue setuju dengan Tidak melakukan Hal yang sama Melakukan hal baru gitu Mengenai aktivitas kan Karena menurut gue Itu adalah menjadi Sebuah rutinitas Rutinitas itu adalah Hal yang sangat Membosankan That's why Menurut gue Kalian harus Gatau ya Gue selalu suka dengan Perempuan yang ada aja Ide nya Setuju banget Yang kayak Yang tiba-tiba Random ngajak Iya gitu loh Yang kayak Eh makan yuk Ayo mau dimana Di Jepang Sabi Kakak ada duitnya sih Yaudah Surabaya Supaya gue ketemu Cewek gue Yang di Surabaya Yang maksudnya gitu loh Karena Gue orangnya Gampang banget bosenan Gue dengan hal-hal Yang kayak gitu aja Mungkin dalam Sebulan Gue udah bosan kali Betul Dengan yang kayak gue udah tau Lo bakal ngomong apa Lo bakal ngapain Lo bakal pulangnya berapa Gue harus jemput jam berapa Kita bakal kemana Gue juga Tapi gue bertahan sama Mantan gue 4 tahun sih Walaupun udah Seneng Walaupun seneng Ya gitu Tapi ketika Ada orang yang bisa diajak Hal-hal lain Jadi menyenangkan aja Kalau misalnya Pasangan lo selalu bilang Terserah Itu hal yang Gue bukannya teraka langsung Gimana caranya Ya Lo Kasih tau dia Gue gak tau nih Ini gue gak bisa jawab Karena biasanya Gue yang ngomong terserah Gue gak punya preference Gue gak tau gue mau ngapain Gue gak punya pilihan Jadi gue kayak meminta dia Untuk surprise Sebenernya kalo gue dibilang Mau romantis Bisa ya Ngomantis mah Tinggal cari Tempat-tempat beberapa Gitu kan Tujuh-tujuh Ngedate Iya tapi Ada saatnya Gue lebih pengen Delete ya Daripada ngelead Karena kalo yang ngelead Tempat lain Ya Apa dapadu Aku gak tau Gak tapi maksud gue Gimana ya Ya Kalau terserah-terserah Mulu Bosan ya Kadang-kadang harus gantian Lu gak tau Menentukan Allah Nah Sama kayak gue Cuma Lebih sukanya Kalo ada pasangan Yang kayak Eh kesini yuk Eh kesana yuk Eh melakukan ini yuk Eh kesini Gitu kan Jadi jangan terserah Mulu ya Tapi ketika Dia nanya lu Lu kalo ngomong terserah Lama-lama kan Cawainya juga bosan Kayak Nih anjing juga Gue bilang gantian Jadi misalnya bikin aja Kayak gini Impas ya Setiap minggu kita pergi Nih kan hari Sabtu Misalkan ngedate Sabtu ini gue yang pilih Sabtu depan lu Sabtu depannya lagi gue Sabtu depannya lu Udah Enak ya Enak ganti-gantian Komunikasi Jadi setiap Sabtu Kita punya sesuatu hal yang baru Yang deg-degan Kayak gue Ini gue ngapain Kita surprise-surprise Kayak kaget-kaget Itu emak Tiba-tiba Sangat jantung Pendapat kalian Terhadap orang yang mencintai Dua orang yang berbeda Dalam satu waktu Gimana nih Charles ya Sorry Sorry Les Sorry Charles mulu yang kena Lagi tadi Dua, tiga, empat Ini lagi Oh Dua orang Yang berbeda Dalam satu waktu Gimana Pendapat Pendapat ya Pendapat bukan solusi Pendapat kalian terhadap Orang yang mencintai Dua orang yang berbeda Dalam satu waktu Gimana Apakah itu termasuk Sikap tidak setia Dan bagaimana Cara memilih Orang yang dapat Orang Orang yang tepat Di antara Kedua orang itu Kalau gue Tergantung konteksnya Kalau lagi PDKT Menurut gue Sasah aja Kayak gue bilang tadi Waktu Tapi menurut gue Sasah aja Jadi Lu pasti mencintai Tapi ujung-ujungnya Ada satu yang lebih dominan Selasa sayang lu Ketika lu tau Dominannya yang mana Yaudah lu Mau gak mau Jujur-jujuran Ke yang Kurang dominan Eh sorry Sorry lu kurs Iya Kayak Lu Lu harus lain satu lagi Iya Tapi Pada intinya Yang ngebuat lu nyaman Yang bakal bertahan Karena lu gak bakal Munafik Lu sayang dua-duanya Tapi At the end of the day Anjur Anjur Yang bakal nyaman Itu yang Lu akan Spend time The most Bener kan lu Spend time The most Karena Yang perhatian Akan kalah Sama yang selalu ada Misalnya lu punya pacar Sayang gak sama pacar lu Sayang Tapi dia gak bisa ketemu lu terus Sebulan cuman sekali Cuman dua kali Tapi Si satu lagi Bisa ketemu lu terus Gimana Yang satu terus lah Kenapa Kan lu sayang Apa pacar lu Gue sayang juga gak sama yang ada terus Ya lumayan Gatau Bisa disayangin kok Karena gini Kalau gue itu physical touch loh Alright Itu love language nya Tapi apakah itu termasuk Sikap tidak setia Balik lagi Kalau PDKT Kalau gak PDKT Gue gak pernah selingkuh Jadi Menurut gue Sama banget Gue kalau Moto hidup gue ya Cukup satu Jam Mas lu bilang lu setia Gue langsung males banget Kak Orang tuh bisa berubah Ya kan Charles Tapi gini Kalau gue tuh Tipe yang gue gak suka selingkuh Karena gue tau rasanya Diselingkuhin Sama siapa waktu itu Santi Marlo anjing Ayo sebut merek Tidak apa-apa Santi bangsat lo ya Kamu udah tinggal di gunung Bawa kakak saya pergi 3 hari Tapi enak Kamu lumayan Lo jenis sebut merek lah Iya iya sorry S A M P I Tapi iya maksudnya Gue tau rasa sakitnya Ketika lu sayang banget sama orang Tiba-tiba orang itu gak sayang sama lu Tapi Dengan alasan Iya aku takut nyakitin Abis itu dia selingkuh Itu lebih sakit sih Jadi kalau lu misalkan nih Mau milih yang Bukan pacar lu Yang satu lagi Lu ngomong apa ke pacar lu Ya gue Mendingan putusin dulu Ngomongnya apa Kayak nyet Gue udah gak ada rasa Jujur Pasti gara-gara Orang itu kan Gue gak bakal Berhubungan lagi Sama siapapun Misalnya gue suka nih Gue suka Misalnya Gue suka sama lu Gue suka sama dia Tapi gue lagi jadikan sama lu Oke Yaudah gue cuma suka Gue gak bakal bilang ke dia dulu Tapi gue putusin Karena rasa gue udah gak sama lu Nanti kalau waktu dulu Udah suka sama dia Terus dia gak mau Yaudah Saatnya gue mencari Anjing dua-duanya kalah dong Kayak anjing gue jelek banget Lu biasanya suka dengan Backup plan kak Kalau gue udah punya pacar Gue gak ada backup plan Oh my life is for you Iya I'll go with the plan A Only plan A Bagaimana cara memilih orang Yang tepat diantara Kedua orang itu Memilihnya itu Ada tiga faktor Banyak Pertama itu Lu nyaman apa gak sama dia Karena kenyamanan Dua-duanya nyaman Nah iya Terus faktor kedua Dia Siapa yang lebih banyak ada buat Dua-duanya sering ada Nah yang ketiga Yang mana yang boleh dia panggil Iya gak Ki Iya gak Ki Lu jangan iya aja Tapi bener gak Maksudnya gini Dua-duanya nyaman Dua-duanya punya waktu Dua-duanya boleh dia papain gimana Dua-duanya boleh dia papain Mana yang paling enak Dalgunanya siapa lebih jago Atau gak siapa yang lebih kaya Anjing ya gue ya Gak salah sih Tapi kan maksudnya investasi Kan gue jatuhnya investasi ke dia Sakit nih orang pacar jadi investasi Lah bener dong Lu kalau mau investasi di Antam Investasi di Cewek Aku nikah sama kamu Karena kamu Tajir Sumpah Aku sayang Tapi kamu tajir Tapi tau gak sih lo Mimpi gue tuh emang punya pacar tajir Karena biar gue bisa Kayak leha-leha Gitu-gitu loh Kayak sayang aku beliin Balenciaga Kayak anjay Ancur banget Karena belum ada kan cowok gold digger kan Nah gue pengen jadi satu-satunya di Indonesia Pencetus cowok gold digger Tapi salah jawaban lu Ada coach bilang Kalau memang lu sayang sama yang pertama Gak akan ada pilihan yang kedua Tapi kadang mata jelalatan sih anjing ya mata Mata gak apa-apa jelalatan Hatinya tuh yang gak boleh Ketika hatinya udah jelalatan Nah, nah, nah Terus gimana perasaan lu loh Ketika coach lu dipake Untuk jelat lu udah sendiri Oh ya gak apa-apa Yaudah emang gue berarti Oh iya bener juga ya Yaudah kita putus Karena gue Karena gue berengsek ya Enggak, gak berengsek Gue gak berengsek Gini loh Emang lu inget Bagaimana Lu bisa jatuh cinta kepada seseorang Oh gue Kalau gue jatuh cinta gue inget Inget waktunya Inget kenapanya Enggak Makanya itu yang dipermasalahkan Di dunia ini Betul sih Baca Oke, maaf Menurut kalian Kira-kira keyakinan Apa yang ngebuat kalian Yakin terhadap perempuan Kalau She's the one That I will marry And spend the rest of my life With Ini perspektif kita dong Gue yakin sama cewek Kayak gimana Apa yang membuat gue yakin Iya Untuk lu nikahin Lu dulu lah Lu emang pernah yakin sama cewek Waktu gue mau nikahin Eh sorry So I ask She's the one I shouldn't have Asked that question Bro Tapi apa ya Waktu itu yang membuat lu Kayak Gue mau nikah Gue yakin waktu itu Sama dua wanita Gue juga pernah yakin sama dua wanita Kenapa bikin gue yakin Karena gue Wah iya iya Berarti yang tiga dulu Yang lebih kecil lah Angkanya Gue bakal jelasin satu dua tiga Enggak Gue gak bakal jelasin satu dua tiga Gue gabung Pertama gue gak rasa Kayak Gue udah nyaman dengan rutinitas Dan dengan dia Apalagi gue tipenya physical touch Dan Dan gue Setiap harinya Sama dia itu Gak pernah bosen Kadang-kadang ada temen Sampai bilang kayak Kok lu gak bosen sih Ketemuan mulu sama dia Terus gue selalu nanya Lah Ya dia cewek gue Kenapa gue harus bosen Apapun yang gue lakuin bersama dia itu Menurut gue seneng Seru Jadinya gue yakin Seneng bersama gitu ya Seneng bersama Kayak Lu mau kemana aja Selama gue liat lu Ada Gue seneng Gitu Itu yang ngebuat gue yakin Dengan Apapun rutinitas lu Dan dengan kerjaan lu Gue bakal support terus Cuma sayangnya kan Kebalikannya ya Apaan tuh Dia kayaknya gak bahagia sama gue Karena mungkin gue selalu ada Mungkin ketika dia butuh space Lu gak pernah memberikan Itu dari perspektif dia Mungkin Gitu loh Tapi padahal kayak Tinggal ngomong aja gak sih Karena semua bisa dipecahkan Dengan sedikit adanya komunikasi Betul Ternyata Bohlem yang rusak itu Jebol Dia pindah rumah loh Ketika Kayak Lampunya Badi lampu Beli lampu Beli lampu Anjing juga ya Bukan kak Kalau yang itu Bukan bohlamnya Tapi rumahnya udah mulai runtuh Iya Dan gak punya uang Buat renovasi Pada waktu itu Betul Makanya pindah ke Toko belakang lagi loh Oh Oh ke kios paling ujung Kenapa kios paling ujung yang punya islam Gue gak ikutan Kok lu gak ikutan Gue gak bahas Si yang pindah rumah Sudutu Pindah rumah ke yang satu keyakinan gitu Maksudnya Ini adalah minuman Sakit gak sih kak Rasanya Satu hubungan Dengerin Satu hubungan Satu perasaan Tapi gak satu surga Sebenernya surga itu satu loh Di atas mungkin iya Tapi di kehidupan kan Orang-orang yang melihatnya Ada satu surga Kita menyembah Tuhan yang berbeda Betul Tapi maksud gue Ini bias ya Dan gue gak Mengandahin satu sama lain Ini gue minta maaf sebelumnya Dari awal nih Gue minta maaf Jadi kita gak blunder Dia udah minta maaf Iya gue minta maaf Kenapa lu mau nyelaskan apa? Agama mana? Gue menyelaskan Karena semua agama itu Mengajarkan kebaikan loh Betul Itu setuju Mengajarkan cinta kasih Gitu Emang gue tau di Islam Ini gue Karena gue sering tukar pikiran Di Islam itu kayak Lu kalo pacaran Atau nikah sama yang beda agama Kafir Kafir Di Kristen pun juga Kifar Kafir juga goblok Kafir juga Lu goblok Emang di Kristen juga les? Iya maksudnya Iya Gak dibilang kafir Tapi pokoknya Dosa lah ya Gitu Cuma Menurut gue Lu harus bedain Agama sama cinta Gak bisa disamain Kalo agama Emang kafir Tapi kalo hati lu cuma punya dia Kalo gue sih ya go for it Gitu Karena hidup cuma sekali Menurut gue Dan mungkin aja Cinta itu Apa yang lu klik saat itu Momen itu Gak bakal bisa diulang lagi Dan gue ngerasain waktu itu Gue ngerasain kayak Ini orang Ini orang ini buat gue Makanya gue Mencetsa kayak Gue mau nikahin lu Dan gue pernah ngomong Gue bilang gue mau nikahin lu Pokoknya Kalo gue gak dapet lu di kehidupan ini Di rankan nasi Gue bakal datengin lu Gue bakal cari Itu gue kasih tau ke dia Waktu putus Gitu loh Karena Apa ya Apa yang ini Ketua ini di hati gue bro Karena menurut gue Gue Seyakin itu Dia itu punya gue Gitu Makanya gue tau Dan di otak gue nih Dulu sih dulu Bukan sekarang Dulu gue bilang Lu boleh nikah sama orang lain Tapi Lu pasti Bisa lebih bahagia Kalo lu sama gue Gitu Tapi yaudah Gue tetep doain Karena ya mungkin Bukan jodoh gue saat ini Tapi Di kehidupan selanjutnya Dia jodoh gue Kak Dita dengerin Tapi kok bener sih loh Kok tau Karena Cinta Karama waktu itu Jauh lebih pure Ketika dia Mampasar SMA Itu terlihat di matanya Berbinar-binar Terlihat di setiap senyumannya Ketika bersama Maksudnya Orang Itu bisa merasakan Aura Jatuh cinta Tapi Tapi emang jujur Dia tuh orang pertama Yang bikin gue Tau ati cinta Pertama kali pacaran Langsung dapet kayak gitu Pacarannya lama Tiga tahun Maksudnya gini loh Lu ketika Lagi ngeliat orang nih Misalkan Orangnya lagi berbunga-bunga Auranya tuh kerasa Kayak lagi You are full Of love Tapi Ah iya sih Sama kayak seperti Waktu gue liat kakak gue Di SMA kayak Dia tiap hari pulang Senang Lagi gak bareng nih Lagi gak chatting Bawaannya tuh enak Gitu loh kayak Deeply madly In love Karena Dia orang pertama Yang gue kasih seluruh Cinta dan hidup gue Buat dia Cuma sayangnya ya Keluarganya gak suka Karena Emang Agama Tapi tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya itu Gue udah lupa lagi Gue juga sampe lupa Menurut kalian Kira-kira keyakinan Oh Apa yang gak buat lo yakin Kalau she's the one Who I will get married Kalau lo apa lo? Ajing Yang bakal gue nikahin Iya Sebenernya dari Awal gue pacaran Gue gak pernah Suka dengan kata pacaran Apalagi dengan kata Nikah Kenapa tuh? Jadi waktu itu ibu pernah nanya ke gue Marok kapan nikah Gue ngomong ke ibu Aku ya gak tau Aku bakal nikah Atau gak di masa depan Karena gue udah memikir bayangan Gue bakal tinggal Di sebuah rumah Terpencil sendirian Sama anjing gue Memain game Living my life man Karena gue Maksudnya Gue gak mau Di kecewakan Dan segala macam hal Seperti itulah Gitu loh Tapi Sejalannya dengan waktu Gue SMA Gue kuliah Gue kerja Merasakan ketemu orang Berbeda-beda Tapi akhirnya bisa Merasakan aja kayak Anjing gue kayak Kau nikah Gakau dia Gitu loh Oh mulai berimajinasi Iya mulai Kan semuanya berolah dari imajinasi dong Betul Tapi menurut gue Kenapa gue bisa Kalau gue suatu saat nanti gue yakin Dengan satu orang Itu artinya Gue udah bisa membayangkan Kehidupan kita Bersama Di kehidupan Kayak 10 tahun lagi Gue sama dia kayak gimana gitu ya Jangan di 10 tahun lagi Misalnya kita nikah Tahun depan gitu loh Gue udah bisa membayangkan Nanti kita gimana Di rumahnya Kita bisa Gue udah bisa ngebayang gitu loh Kalau misalkan kan Kadang-kadang gue bayanginnya jauh ya Misalkan kayak Anjing gue kalau nikah Di nikahannya gimana ya Kayak gitu kan Kayak Ih seru juga nih Ih kayak gue mau nikah deh Tapi kalau yang ketika gue udah yakin 100% yakin Gue beneran di nikah sama lu Kenapa Itu kalau udah melewati Masa-masa itu Nanti kayak udah ngebayangin Kita honeymoonnya dimana Jalan-jalan dimana Namanya kita siapa Perginya kemana Kalau nanti kita Bosan kita ngapain Kita masa tuanya Anak-anak kita udah gak ada Kita bakal ngapain Di rumah kita ngapain Berantemnya kayak gimana Minta mafek kayak gimana Kehidupannya kayak gimana Gitu kayak Kompleks ya Ketika sudah menjadi struktur Sepanjang dan selebar itu Itu baru gue yakin sih Tapi kalau pikiran-pikiran Masih cetek-cetek Kayak gitu-gitu doang Belum yakin sih Tapi kalau sekarang Lu udah pernah ngomong Mau nikah sama seseorang Gue pernah ngomong dua kali Oke Ke satu Ke pacar gue Satu ke bukan pacar gue Hmm? Mohon maaf Kalau ke pacar dulu gimana? Ke pacar dulu nih Ani Iya ke pacar dulu Gue bilang gini Kita kayaknya hidupnya gini-gini aja Hmm Mau berubah Berubah apa? Kayak gini Sek Lu boleh Gue boleh serius gak sih? Makanya gue digiem Iya sama pacar gue Gue bilang gitu Lu mau coba merubah sesuatu gak? Sedih nanya Apa yang dirubah? Gimana kalau kita stop pacaran Terus kita nikah aja Tinggal bareng Terus Terus Keren-keren Harusnya lu bilang kayak Iya Gue mau ngelebar nama belakang lu Lebih keren Apa? Noya Oh nyong Sorry-sorry Oke terus Keren-keren juga Tapi gak itu Gue lagi membahas Gue bukan Apa namanya Ngelamar ya Tapi gue lagi ngebahas Mau gak nikah? Mencetuskan ide Ide-ide Tapi artinya Kalau gue udah berani ngomong gitu Gue udah bisa Memikirkan dong ke depannya Betul Itu loh Terus gue memikirkan Yaudah kayaknya Gue kalau tinggal bareng sama dia Gue bakal kayak gini-gini Gue udah punya ceritanya Gue tanya dong Mau gak nikah? Terus? Jawabannya Lu kalau mau nikah Buru-buru jangan sama gue deh Demi apa? Langsung tiba-tiba Mendung Hujan Ada lagu Terus apa yang Lu jawab setelah itu Atau reaksi lu saat itu Kayak gimana? Coba mimik lu Yaudah deh Anjing sakit banget lu Tapi tatapan polos itu Stay dengan gue selama 2 minggu Karena lu kayak mikir kayak Anjing padahal gue udah mikirin Sama lu Dan gue udah kayak Seneng Gue udah ngomong Tapi jawabannya kayak gini doang Jadi gue kayak 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 This is unreal man Like Itu yang namanya speechless Disitu speechless sih Oh Karena maksudnya gue udah Keluar dari comfort zone gue Buat ngajak lu Ayo enyet kewong kita Iya maksud Tapi gini Fun fact ya Di dalam Keluarga ini Di dalam keluarga ini Gue yakinnya Yang nikah duluan itu Marlo Kenapa? Karena Ya lu tau lah Kayo Gak jelas hidupnya Gue gak jelas Gue juga gak jelas Kan ditolak Ngajak nikah Tapi Menurut gue Lu yang paling siap loh Dari kita semua Tapi setelah tau ini Kayaknya gue siap Untuk gue yang pertama Nih Dalam keluarga Terus abis itu Setelah dua minggu loh Oh maksudnya yaudah Maksudnya I get over the feeling Kayak yaudah Emang mungkin deh berlomong cepet-cepet Atau mungkin Emang lu gak pernah punya pikiran ya Sama gue bareng gitu Kayak gitu loh Jadi kayak banyak-banyak Banyak pertanyaan Tapi hubungannya Enggangkah Sangat dong Karena maksud gue gini loh Gue udah berani ngajak lu nikah Ketika lu bilang gak mau Why am I wasting my time then Terus sekarang masih jadian Nah ini kan gue ngomain masa lalu Oh Bukan sama yang sekarang Atau sama yang sekarang Ah Emang sekarang punya pacar Ah Wake my heart Oke sekarang kan sama pasangan udah Yang bukan pasangan Sama temen gue Kita temen Oke terus Temen dekat Oke Lo boleh sesuap gak? Yaudah Anjing Berapa kali sih lu minta Gak tau Tapi gue pada ngajak nikah temen gue Tapi ceritanya lucu kok Yang ini lucu Tapi gue Tapi ini beneran Ini beneran Ini beneran Bukan gak Eh nikah yuk Nah enggak Awalnya kayak gitu Terus Kayak gini Eh kita nikah aja kali ya Dia ketawa dong Apaan sih lu nikah Disitu Cuma dia yang ketawa Emang Oh lu gak Muka gue serius Gue tanya Simple banget kayak gini Mungkin ini menutup Bersanda menurut gue Ini gak bersanda Haning Pertanyaan-pertanyaan Mulai datang kepikirannya Kenapa saya Kenapa dia ngomong ini Kenapa sekarang Terus Speakless dia Terus gue ngomong Gue jelasin kenapa Gue pernah ngomong kayak gitu Karena maksudnya Kita temenan Gue udah bisa membayangkan Kita ketika hidup bareng aja I like you as a human being Gue suka sama lu Bukan sebagai Teman Maksud gue Bukan kayak Ah lu teman dekat gue Ini gitu loh Enggak Gue suka lu sebagai manusia utuh Gue Di hari itu Gue jelaskan Segala seluk beluknya Terus gue ngomong kayak gini Gue gak akan pernah Ngomong kayak gini lagi Dan sejur ini lagi Di depan lu Jadi hari ini Lu ingat baik-baik Apa yang akan gue omongin Tuh Kan ngomongin di mobil nih bang Abis anjing Sesuap tadi Lu ganggu cerita gue sih Lah Gue kan buat gue Kan lu minta sesuap Gue bilang Iya boleh deh Astaga Ih Ih dengerin lagi cerita seru Tenggung Tenggung Tadi apa yang mana Tadi apa yang mana Sampai Abis Di mobil Di mobil Lo tau gak sih Tense Udaranya tense Paralel di hari itu Kita gak ada apa-apa Gak ada omongan apa-apa Kita ini biasa pergi Ngobrol-ngobrol Bercanda-becanda gitu Gue inget banget Momennya Momennya Kita buka kaca ngerokok Terus kita lagi ngobrol-ngobrol awal Terus gue bilang gimana Kalau kita nikah Oh ini di mobil Di mobil Gue kayak di Kayak di Oh enggak-enggak Enggak ada hal Tempat Enggak Enggak ada hal Ini sebuah hal yang paling random Yang pernah keluar dari mulut gue Oke terus Tapi at that exact moment At that exact second Lu serius Gue seyakin itu Buat ngomong ke dia gitu loh Dia nanya dong Kenapa Iya lah Kenapa lu bisa seyakin ini Kenapa lu Kenapa gue Dan kenapa Out of nowhere Lu ngomong kayak gini Tapi jawabannya Karena gue yakin Dan gue gak pernah seyakinnya Dengan perempuan lain yang gue temuin Terus Jawaban dia Dia gak jawab sih Jadi gue gak ditolak Gue gak diterima Maksudnya Ini kan bukan ngelamar ya Ini kan ngomong doang ya Maksudnya Gue gak tau dia suka idenya atau enggak Ini ide buruk kah untuk kita Ini ide baik kah untuk kita Tapi kayak Ya udah deh Maksudnya Gue cuman ngomong gitu loh Kayak yaudah Maksudnya Gue mau ngasih lo tau Mau ngasih tau ke lo doang Iya jawabannya kayak Gue gak tau Atau nanti aja Gue gak bisa Gak bisa Untuk saat itu Gue gak tau Dia cuman jawab kayak gitu Lu gak nanya Enggak dong Apaan sih lo Gak bisa Terus jawabannya kayak Anjing gue 2 minggu lagi nih Cengok Enggak Disitu kayak Gue juga tau kita gak bisa Karena Tapi suatu saat nanti Pasti ada jalan yang bikin kita bisa Kenapa lu tau gak bisa Tapi lu mencoba Loh Karena jujur doang Kepada hati sendiri Karena gue capek Nyimpennya Oke Perasaan itu waktu itu Ini beberapa tahun yang lalu Capek nyimpennya lama-lama Jadi akhirnya gue kayak Gue gak kuatnya Buat ngomong Gak ngomong ke lu gitu loh Tapi lu bilang gak bisa Itu karena apa Dia kan yang ngomong gak bisa Iya terus kayak Iya gue juga tau Kok gak bisa Karena banyak faktor aja Yang tidak bisa Membuat kita bersatu God damn Emang sedih ya Kalau ada yang cinta Karena kan dia temen deket gue Kak Ya maksudnya Berarti udah tau Seluk-beluknya lu dong Harusnya bagus dong Iya tapi waktu itu Kita sama-sama Ada hati yang dijaga Itu yang paling sedih Daripada yang tersedih Udah tau-tau Punya rasa Ingin memiliki Dan membahagiakan Membina Suatu hubungan Yang sehat Tapi gak bisa Lu tau rasanya gak sih Yang kayak Lu ngeliat ke satu orang Terus lu kayak berandai-andai Coba gue ketemu lu Berapa tahun lebih cepet Aureli Ngasal banget Mulutnya Gak tapi lu pasti pernah kan Ada yang kayak gitu Pernah Ini kalau gue dua tahun Lebih cepet kenal dia Pasti gue pacaran sih Pernah loh Gue kayak Anjing kenapa gue Bukan tau lu sekarang sih Nah itu Waktu itu Kayak gitu Jadi kita habis ngobrol-ngobrol Dia ada hati yang dijaga Saya pun ada hati yang dijaga Jadi itu conversation between us Gak ada jalan keluar waktu itu Oke Sampai sekarang pun Gak ada jalan keluar sebenarnya Tapi seenggaknya lah lu Seenggaknya gue udah jujur Udah jujur sih Jadi kayak sedikit lebih plong Iya sedikit lebih plong gitu Dan akhirnya lu tau Apa yang gue rasakan gitu loh Kita lanjut Kalau diberikan kesempatan Atau rezeki Kalian ingin membawa pasangan kalian Traveling kemana Virgo Pengen jalan-jalan Ke Jerman Kalau gak Jepang Kuliner makanan pasti Tapi abis itu kayak Yuk kesini Enggak magalah Di hotel aja Gue cuma butuh makanannya Si suka jalan-jalan Tapi gue lebih suka kayak Tapi tempat yang paling masalah Menurut lu dimana Pakai Enggak Banyak copet Menurut gue Pakai panjava Nah itu Mau lagi dong Banyak cepot Menurut gue Irlandia Si tau Irlandia Googling Oh Googling Iya Karena di Irlandia itu Banyak banget Lahan pabrik Kaga lah Lahan taneman Menurut gue Dengan Nah kalau gue suka juga Di kawasan industri Ada ini Lahan pekerjaan Kuli 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 Halian anjing Apa di India kita Kuli Kuli Gue mau ke Okinawa Kenapa tuh Soalnya Okinawa tuh sebenernya ada lagu Itu satu lagu yang bisa bikin gue tidur Apa arti cinta menurut kalian Arti yang dalam Berapa dalam Sedalam-dalam cintamu Kuselami Warna-warna terindah yang ada di bumi Arti cinta menurut gue itu compassion Jadi menurut gue Ya lu Kalau cinta itu Lu berempati dengan dia Punya rasa simpati Dan ingin ada rasa memiliki Dan ingin membahagiakan Serta Pengen berubah jadi lebih baik satu sama lain Menurut gue cinta tuh kayak gitu Buk tangan dulu Kalau lu apa loh Lu apa Gue juga sama punya satu kata Yang menurut gue cinta itu apa Acceptance Apa Acceptance 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 apa Penerimaan Menerima Bentuk badannya Bentuk mukanya Karakternya Plus minusnya semuanya Plus minusnya Acceptance Gue harus menerima dia Keluarganya Keluarganya Sama Masalah dia Masalah gue juga Masalah lu pekerjaan gak apa-apa Gak apa-apa Semuanya harus gue accept That is pure love Without having to change anything I have to accept Sampai saat ini Lu udah accept Seseorang kah Atau masih proses Dalam perubahan Saya tidak bisa meng-accept diri saya Ya gak zah Totally Yang percaya dengan horoskop Next Kalian kan adalah sosok Yang terkenal Anjing Gue terkenal Nah jejak percintaan kalian Kan masih terekam Nah lagi Gimana kalian Cara mengatasi rasa kangen Ketika gak Sengaja Lihat di dunia internet Gemini Apa maksudnya Kalau gak salah Lihat mantan kita Di IG gitu Iya Kayak Misalnya Bikin video bareng Gak tau gue udah gak follow-followan Sama mantan gue Jadi gak relate Kalau lu Gue juga udah gak follow-followan Tapi Gue sering banget di tag Gue cuma Mau kasih nasihat Buat orang-orang yang Fuck you Bukan fuck you Maksudnya gini Lu ngapain kasih Tag lagi ke gue Karena kayak Dia udah hidup dengan hidupnya Gue udah hidup dengan hidup gue Gak perlu lagi ngungkit-ngungkit Karena itu masa lalu Ya mereka caper Nanti nih Kalau lu bales nih Ngapain sih anjing Ngetek-ngetek gue Ih gue dibales sama kamar gue Gue pernah Kayak gitu Sumpah Tapi maksudnya kayak Yang ngapain Lu Lu gak perlu capet pun Gue notice Gitu Netizen Kampung Wey Dari hati tuh Kampungnya Sorry Gue gak pernah kangen Mantan gue Maksudnya gue kangen Kan tapi membernya ada di otak Kangen memori Iya Dan gak masalah Tapi kalau liat di dunia maya Malah gue stalking kadang-kadang Ih dia gimana ya sekarang mukanya Ih dia bentukannya kayak gimana ya sekarang Tapi yaudah Sampai situ Gak gue chat lagi Gak gue apa-apa Gak apa-apa Gue gak pernah stalk Karena kan posisinya disini Gue gak sesakit hati lu Oke next Karena waktu Next Posisi dan tempat Paling liar Yang pernah kalian lakukan Bersama pasangan kalian Kalau bukan pasangan Juga gak apa-apa Posisi apa nih Berkuda Yang paling liar Oh berarti Nung 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 Apa posisi paling liar Tapi gue jujur Gue tuh monoton orangnya Karena gak dikasih kesempatan Untuk bereksplor Sedih ya Emang Makanya gue mencari Pasangan yang mau bereksplor sama gue Kalau lu selain mimpi Diimut salmon apal Kalau kalian gak tau Maksudnya diimut salmon Creative Fox Non non creative Fox Ada skill namanya helikopter Gue tau tuh Tiap pompaan muter balik Ada nih ya pak Enggak lah goblok Bicu gue patah itu Lu maniannya sih fantasinya Iya mana gue tau Enggak ada posisi liar yang gue pernah lakukan Oh kalau gak tempat Ah tempat mungkin ya Tempatnya dimana Di kulkas gitu Gue sempit Tempat paling liar yang pernah gue lakukan Pesawat lah tetep Demi Lo Pernah di pesawat Ups Anjing kaget Masih pesawat sih Di kokpit Enggak gak di kokpit Di my kok Apa yang bisa kalian jelaskan Soal cinta dari pandangan kalian Melihat ayah dan ibu Aquarius Pertanyaan bagus banget Pertanyaan bagus Apa yang saya pelajari tentang cinta Ketika melihat ayah ibu Toleransi Anjing gue baru mau ngomong itu Tapi Jujur gue setuju toleransi Ya gak apa-apa Kalau sama itu berarti apa yang kita lihat Sama Toleransi ayah ke ibu itu tinggi banget Ibu ke ayah tinggi banget Iya sih Dan ibu mencintai ayah Itu sepenuh hati Menurut gue Jadi ayah gak tau tapi ya Ayah juga Oh ayah juga Cuma kan gue anak ibu banget Oh iya Dan Gue kan anak yang dikeluarin banget Iya Lu kan anak pungut gitu Tapi menurut gue Gue suka ibu Karena ibu itu Selalu support ayah Gitu Ayah lagi kerja di support Ayah sakit di support Gitu dibantu Ayo sakit sakit Ayo sakit Gak gitu Di supportnya kayak Kayak dijagain Dijagain Dijawat Itu namanya kan support juga Tapi memang menurut gue Toleransi mereka besar banget Ketika ibu Melakukan hal-hal ibu Ayah tuh yaudah Ketika ayah melakukan hal-hal ayah Ibu tuh yaudah Dan gue masih sukanya Mereka tuh sampai saat ini Masih bercanda Iya Itu tuh kayak Satu hal lagi yang gue respect banget Sekalipun dalam seumur hidup gue Gue cuman pernah liat mereka berantem sekali Maksudnya mereka cerita Kalau mereka sering berantem Maksudnya gak sering Beberapa kali berantem Penah berantem Tapi itu satu hal yang tidak boleh dilakukan Di depan anak-anaknya Dan menurut gue itu hal yang bagus banget Itu pun gue sekali Ngeliat mereka berantem Karena gue lagi tidur di kamarnya Gue gak sekalian kebangun Iya Udah Situ doang sekali Tapi seumur hidup gue gak pernah liat lagi Maksudnya liat dengan kepala sendiri Makanya gue juga respect sama mereka itu Ya karena itu Mereka mendidik kita dengan baik Dan kita jadinya mencontoh Yang baik Iya Jadi kayak Shout out to mom and dad Yeah thank you for giving birth to me No You pungut Gimana kalian bisa tau Seorang cewek masih virgin atau gak Rasanya kayak apa Jujur gue gak tau Kalau virgin kayak gimana Tergantung desahannya Emang iya pak Itu berarti udah gak virgin Kalau Itu virgin Oh kalau metal berarti virgin Iya Kalau slow pop itu udah gak ya Oh gitu kan Bidum bidum Oh penyanyi jazz juga Enggak tapi gue gak tau Gue gak pernah Pernah sih Masuknya kayak di gang Tapi kalau yang udah pernah kayak di tol Lancar aja ya Tapi dua-duanya aku suka Iya Maksudnya kita tidak bisa Go to places without tol Iya betul Tapi kadang-kadang Supaya cepet kita lewat gang Enggak sih tapi Guiltynya lebih besar ketika Setuju Sama yang belum pernah Kalau gue gak pernah Tapi dari desahan sih Oh kalau lu Karena kalau gue gak tau sih Desahan apa-apa Dari pegangan juga Maksudnya Kalau misalkan dia kayak gini Kenceng banget Masuk gue kayak Sakit ya Iya Pertama Iya Malah anjing gue Loh Loh Ujungnya udah masuk Kalau gue bilang Oh sorry-sori gak jadi Ih kentang Jadi bilang Bapak-bapak Pelan-pelan Sama Tapi bukannya Dilihat juga dari Verplay-nya ya Loh ya Enggak ah Kadang-kadang ada yang ciumanya Jago banget Tapi waktu mau kayak gitu Maksudnya bukan ciuman ya Kayak dari HJ sama BJ-nya juga Gue gak HJ itu apa sih Gue cuma tau BJJ Bela diri Kayak handshake Itu HS Jadi HJ dan BJ apa BJ itu Bajai bajuri Oh bajai bajuri Kalau HJ Hajai hajuri Gue gak ada Tapi gak tau sih Gue gak bisa membedakan Virgin atau enggak Yang gue bisa bedakan adalah Lust dan Love Apa bedanya lo Kalau Love Ini dari Pengalaman ya Kalau when you fuck someone And it's based on Love After the sex Pasti ada yang kayak Cium pipinya Cium bibinya Sweet ya Terus yang kayak masih peluk-pelukan Kalau last Biasanya gue tos-tosan Good game Sebat Sebat Good game Well played Terus nanya dulu Lo harus bagian berapa Nah itu bukan Love Itu last doang Itu kepepet Namanya Wah Gak sadar Gak sadar Udah lebih Dari penghujung acara nih Lebih Udah bukan di penghujung Udah lebih Iya soalnya kan biasanya sejam Oke terimakasih sudah menonton Terimakasih sudah nonton Seruput Nendang Akan istirahat Selama Seminggu dua minggu Tapi kita akan kembali Di season tiga Yang sudah pasti Lebih baik Dari season satu Dan dua Amin Kita akan Lebih banyak narasumber Yang menarik Amin Kita akan Lebih banyak brand Amin Kita akan Lebih banyak seks Amin Education nya Amin Tapi itu akhir Karena penutupan Malo akan pantun Jalan-jalan di hari kemis Cakep Jalan-jalannya Bareng tewek cakep Cakep Cara mah bakal lanjutin Lo anjing banget lo Jalan-jalan di hari minggu Cakep Ketemu sama temen lama Cakep Perempuan mendadak gagu Cakep Ketika dia melihat drama Iya Makasih banyak buat semuanya Sampai jumpa di season tiga Serupun Nendang Tapi sebelumnya Selesai Belum dulu tadi Tapi sebelum selesai Bukan cuma serupa nendang kok Serupa nendangnya sehat Tapi kontennya tetap ada Oh ada Jadi jangan lupa juga tetap Like Comment sama subscribe Dan jangan lupa loncengnya dinyalain Eh sumpah subscribe Gini deh Apa tuh lo Kan subscribe gampang Baik tinggal klik sekali ya Gak pelit Iya kan Lo kan pada nonton juga nih Iya Terus udah tinggal subscribe nih Kita yang dapet duit nih Bantu apa sih Kalau kita dapet duit Kita makin kaya Kita makin seneng bikin kontennya Iya lah Coba kalau miskin suruh bikin konten Ini bukan charity ya Weh santai Oke terima kasih sudah menonton Serupun nendang Boom Da-daa Bye